Bersama kita melaju, bersama kita pasti Bisa bersatu bersama untuk Indonesia Mari bersama DXIC disini, untuk berbagi rasa Melaju bersama DXIC, dengan Laihan Susenia Indonesia Mari bersama DXIC disini, untuk berbagi rasa Melaju bersama DXIC, dengan Laihan Susenia Menyatukan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi bersama saya, Gito Suprahidno ID 180 Regional Baraya Hari ini saya akan review Satu ini, pesultan dan susenia Indonesia Club Baraya Dan saya akan ditemani oleh rekan saya, Denny Pratala Dini, di hari ini kita akan review Kesultan kita, yang sebelumnya kita sudah pernah upload satu video Yang mana video tersebut belum terlalu COVID-19 Kita belum pernah review, satu detailnya Dari depan, terion, eksterion, dan yang lain sebagainya Oleh karena itu, di kecepatan hari ini Dersama video kita ini Kita akan tampilkan yang beda untuk Teman Satu Asmal Teman Modifikasi Oleh karena itu, mari kita go Terima kasih 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 mobil Xenia 1000cc M Sporty nah ini Xenia 1000cc ya om ya tapi bisa begini ya om ya tapi teman-teman bisa kaget nih 1000cc apa mobil Alphard gitu ya kita masuk aja om ya nah disini nyaman sekali om-om semua nah disini udah enak disini bisa karaokean juga wifi nya free nah disini nah jadi teman-teman jangan khawatir ya kalau naik mobil ini udah bagus ya nah disini juga ada ininya ya om ya apa main room nya? ada front room nya nih waduh 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 ini sangat-sangat dibuka dulu dong nah ini waduh udah kayak apa aja nih mobil ya mantep coy coba keluar om ini coba keluar coba saya keluar dulu dong nah saya udah bisa ngeliat teman-teman disini ya jangan nyeran kalau rekupin ini udah kayak crazy day nah mantep dong udah disini juga om udah ada minum lagi yuk muset dah disini juga udah bisa main kerja ini om disini kalau rekan-rekan nah disini kan musim pandemi ya nah musim pandemi itu kan kita di rumah nah kita ngerjain di dalam mobil aja om biar gak bisa keluar rumah kita bisa di parkiran bisa main sama anak sama keluarga kita disini aja sambil nonton youtube apagimana ya disini udah bisa luar biasa sekali luar biasa banget nih mobil sultan ini nah ini sultan ini dari itu Sikbanteng Raya ya jangan heran nih kalau di Baraya itu udah perkenal lah mobil-mobil kayak gini nah bilang aja mobil siapa nih udah pasti udah tau ini mobil sultannya Baraya disini udah ada kalau rekan-rekan mau ngecas apa perjalanan jauh disini jangan khawatir gak ada gardu listrik disini udah ada juga disini nah ini bisa dimatiinnya dari sini juga nah disini udah menyala nih disini ada lampunya disini kalau misalkan rekan-rekan mau bawa bawa apalah disini ini masih cukup disini cukup nyaman dibawahnya disini udah ada tempat minum jadi pada saat di perjalanan jangan khawatir kalau minumannya bisa tumpah karena disini udah ada tempat-tempatnya masing-masing nah untuk enaknya juga disini ada free wifi juga nih kayaknya ya disini ada ininya juga nih pindihumnya coy ada indihumnya jadi tinggal masukin aja jadi bisa nonton youtube di televisi ini ini yang sungguh luas AC-nya juga cukup dingin ya disini ada buat kebang AC-nya padahal ini semi-nya 1000cc itu gak ada yang namanya double blower nah tapi mobil ini tuh bisa loh sampe double blower ini buat kenyamanan juga untuk yang bagian belakang ya om ya udah cukup nyaman nih mobilnya ini bener-bener full time ini aduh ngiler 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 nah ini bisa setelah dari belakang om ya ini interior kita udah jelaskan ke teman-teman modifikasi dan juga teman-teman satu asfal coba kita jelaskan juga yang bagian depan om ya ini bagian kabin kita kopilot kita nah untuk bagian yang di kita lanjutkan aja saya lihat ke samping kanan ya om ya nah samping kanan ini kita udah nah untuk interior bagian tempat ini udah pake double din yang pake pionir ya nah untuk lampu ininya apa namanya untuk speedometer dia masih original namun saya custom pake lampunya pake kayak modelnya model sirion all new yang 2020 karena lampu sirion itu udah berwarna biru dan lampu lednya kayak gini originalnya dia warna masih warna duni kayak gitu nah disini juga ada 3 way untuk twitter untuk sound bagian soundnya disini udah dashboardnya udah kita custom lagi dia menggunakan lapisan ini pake embitec embitec nya camaro full sama doll trimnya juga udah pake embitec camaro juga nah ininya udah di cat lagi dia menyesuaikan dengan warna doll trimnya pelakonnya udah nih pelakonnya nih camar banget anti panas anti panas nih udah sepit banget empuk empuk banget nah untuk jangan heran om disini kuncinya udah begini ya udah kayak les tuh udah pake camar udah kayak mobil on interior saja nih waduh coba dipatin om coba kita engine nya kita matiin dulu ya kita tes dulu nah engine off gitu pada saat mau menyalakan kita tinggal ini aja injek rem mobilnya udah on kayak gitu jadi sangat-sangat luar biasa gitu ini dari sini ya 1000 cc berubah udah berubah kayak alfad banget ya nyaman banget luar biasa kan mantap juga kan mantap-mantap oke temen-temen yang terifikasi pombo pombo mungkin ada yang lebih lebih melihat lagi oke nah nanti kita kalau misalkan kita ada ini kita ketemu aja sama ownernya ya nanti kalau pengen naik mobil ini apa gimana kita boleh lah santuy-santuy di dalam mobil ini mau kemana aja bisa bagi teman-teman yang ingin ee kontak kita untuk menikmati perjalanan jauh bersama The Sultan free untuk teman-teman satu asfal teman-teman modifikasi bisa dibakang boleh coba menjadi pilot boleh monggo menikmati 1000cc M Sporty Rala Alvan nah itu dia mantep om kontak Gito Suklaino member Dasu Senior Indonesia Club member 180 dan juga rekan kami Denny Dwi Pratama ID 1500 Banten Raya oke teman-teman satu asfal teman-teman yang modifikasi gak kalah penting ya di Sultan ini kaki-kaki belum kita bahas Oleh karena itu kaki-kaki kita menggunakan back 16 195 50 15 dan juga kita menggunakan velg BPS velgnya BPS tapi teman-teman mungkin kakek dengan mobil distribusi CN Sporty mobil di Sultan ini kita menggunakan air suspension ya kita menggunakan air suspension 2 titik depan dan langkah kita coba ya keren-keren-keren dia kalau di jalan yang kondisi gitu ini gak bisa ini ya udah gak bisa sama jalan ini yang depan kita coba yang belakang kita coba yang belakang kita coba yang belakang ya yang depan yang depan gak turun kita coba yang belakang yang belakangnya juga arti bagi teman-teman yang ingin mencarimkan akan deng Ske gotten turun perhatikan posisinya bawang darah nyat tapak还有 tingga teman-teman ke tampilan sensor Hai Biar bisa melihat proses naiknya titik depan dan titik belakang Nah ini proses naiknya nih Proses naiknya dia supaya cepat nih Jadi pada saat kita ketemu jalan rusak Lebih baik kita tinggi lagi aja ya Biar menjaga aman biasa Biasa mentok Dia naik juga Cuma dia pelan-pelan karena Semuanya emang bukannya lebih berat dari kota yang di belakang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini mobil buat ke proyek Ini mobil proyek Nah tapi mobil ini keuntungannya ada air proyeknya jadi gak bakalan mencok jadi aman Nah jalan kasus kita turunin jalan geleng kita naikin Nah gitu aja sih intinya Semoga teman 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 bisa mendapatkan no part dari pengetesan kita dari review ini Semoga teman teman dapat inspirasinya Teman 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 bisa ikut Atau teman 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 bisa ikut atau teman teman di depan yang memiliki varian sini bisa gabung dengan kami jadi temen-temen kalau misalkan mau gabung di DKIIT Banten Raya atau di seluruh Indonesia DKIIT Banten Raya ada di per-regionnya jadi dimanapun pasti ada gitu di mana ada tinggal ikutin aja misalkan masuk ke Facebooknya DHT Indonesia Club nanti komen aja di situ daerah mana nanti ada ketua regionalnya yang membantu kayak gitu terima kasih untuk terima kasih sahabat-sahabat publikasi sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati